Semoga pengalaman dan pengetahuan saya bisa menambah banyak manfaat untuk orang-orang lain juga gitu. Jadi saya mulai, resolusinya mulai bisnis-bisnis baru dan mulai meranjak lagi sih. Sekarang ya udah getting so much better lah daripada bulan-bulan kemarin. Pandemi COVID-19 membuat banyak pengusaha kesulitan mengembangkan usaha, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Namun, tidak demikian yang dialami Michelle Wibowo. Selain mampu bertahan di masa sulit, owner PT Foxy Pesona Indonesia ini malah mendapat penghargaan Successful Women in Health Award 2020 di bidang kecantikan dan kesehatan. Usai menerima penghargaan dari MediaTam Awards Management di Golden Boutique Hotel Kemayoran Jakarta pada Jumat 18 Desember dihadapan sejumlah awak media, pengusaha lulusan University of Stockholm, Sweden ini menyatakan penghargaan tersebut memotivasinya agar lebih inovatif dan maju lagi, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan serupa sudah sering Michelle dapatkan. Bahkan, di tahun ini, wanita yang memulai jaringan usahanya di bidang klinik kecantikan ini sudah mendapat 4 penghargaan. Bagi Michelle, semua pencapaiannya itu merupakan wujud penilaian publik terhadap performa diri dan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Terima kasih apresiasinya sangat saya berikan untuk MediaTama yang telah memberikan saya penghargaan untuk Successful Women Award malam ini di bidang Beauty and Health tahun 2020. Penghargaan yang diberikan memiliki motivasi untuk bisa lebih maju dan rajin lagi, sehingga di tahun depan 2021 bisa lebih berkembang bisnisnya, usahanya, dan juga membuat banyak dampak positif di negara ini. Jadi penghargaan ini sangat berharga di akhir tahun untuk membuat saya lebih fokus dan termotivasi atas goals-goals dan bisnis saya di Beauty and Health. Penghargaan dalam perusahaan itu sebagai simbol sebuah improvement dan bukti biasanya ya, untuk lebih build trust dan kepercayaan gitu. Dan yang pasti itu kami dapat penghargaan juga karena dari voting, dari perusahaan-perusahaan lain, dan juga yang hari ini datang juga ada dari pihak menteri, ada orang-orang anggota DPR gitu. Itu sangat apresiasi sekali, terima kasih, sehingga bisa memberi penghargaan ini dan bisa kasih inspirasi contoh yang lain. Semoga tetap berkarya dan berprestasi bidang usahanya masing-masing dan tidak putus asa meskipun sekarang pandemi dan banyak musibah yang lagi Belanda di negara kita ini. Karena saya juga dilahirkan dengan keluarga yang pebisnis semua, jadi dari kecil sudah dilatih untuk sekolah dan bekerja gitu. Jadi emang hobinya bisnis sih, untuk supaya tepat lebih berkembang gitu. Dan juga untuk menjadi lebih maju dan fokus, itu kayaknya sudah dilatih dari kecil untuk mencoba berbisnis. Sekarang saya masih bergerak di bidang Beauty and Health, salon, klinik kecantikan, dan juga lagi mau buka laundry di Ruko Green Lake. Sekarang juga saya lagi merintis channel ini, olahraga. Jadi lagi fokus untuk olahraga, diet sehat, dan juga baju-baju olahraga, merknya sih Hot. Dan juga untuk buka wellness studio, semacam kayak dance, jadi kayak zumba, aerobik, dan juga makanan-makanan sehat. Kemarin sih ya sempet drop banget ya, apalagi sejak gak cuma pandemi, tapi banyak kasus yang penipuan, gagal bayar ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang gagal bayar juga. Itu impact-nya sih very big banget sih sempet bikin Michelle tuh kayak ngedrop banget gitu ya. Stress banget sampai ini ya udah turus, tadi katanya turusan. Tapi ya namanya bisnis pasti ada jatuh bangunnya, di saat kita jatuh itu lebih baik kita fokus kepada solusinya untuk bangkit lagi, dan berusaha untuk meraihnya lagi, untuk maju lagi sih. Saya lebih mikir ke situ sih, karena kalau udah terjadi, saya juga gak bisa ngapa-ngapain, saya juga tidak bisa merubah corona, pandemi, dan situasi yang ada. Saya hanya bisa berpikir solusi yang ada untuk bisa bangkit lagi dan bisa menjalani bisnis-bisnis saya untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya kesehatan sama kecantikan itu masih jadi satu sih, masih sangat berkaitan erat ya hubungan dengan kesehatan dan kecantikan. Dan saya percaya kalau cuma cantik dari para swajinya doang, itu sama sekali gak cukup. Karena yang kalau kita sehat, seperti makan sehat, rajin olahraga, tidak begadang, tidak minum-minuman alkohol gitu, itu dengan otomatis auranya sebagai wanita dan juga pria itu akan lebih baik dan akan mengaruhi seseorang punya kecantikan atau ketampanan. Jadi kalau sehat itu sangat berpengaruh untuk kecantikan dan outer beauty. Menurut saya, karena saya lama di luar negeri ya, saya kira di luar negeri itu seperti saya dulu di Swedia, kita lebih ke equal sih ya, maksudnya bukan seperti bos sama karyawan bawah. Kalau di sana itu kita lebih kayak partner sih, misalkan saya perlu bantuan Anda, tenaga Anda ya, saya exchange gitu with money gitu, itu sama aja. Kalau tanpa karyawan dan SDM juga bimbingan yang baik, sebuah perusahaan dan sebuah usaha apapun tidak akan bisa maju tanpa SDM yang baik. Dan itu SDM yang baik adalah tergantung dari leader, jadi tergantung dari bosnya. Kita gak bisa nyala-nyalain orang gitu, apalagi kalau karyawan yang emang edukasinya rendah gitu, dan kurang terpelajar gitu. Kita harus lebih mendidik dan lebih sabar agar mereka bisa mindset, semua sih berawal dari mindset dulu ya, kalau skill itu bisa dilatih. Jadi yang penting attitude dan mindsetnya itu dia mau belajar dan mau berusaha. Resolusi saya sih sekarang banyak memperbaiki damage yang kemarin, jadi saya berusaha untuk fokus lagi. Yang memulai bisnis banyak dari awal lagi, ini yang kayak baju olahraga dan studio, karena saya basically suka olahraga. Saya ambil certified personal trainer, juga nutritionist, semoga pengalaman dan pengetahuan saya bisa menambah banyak manfaat untuk orang-orang lain juga gitu. Jadi saya mulai, resolusinya mulai bisnis-bisnis baru dan mulai meranjak lagi sih. Sekarang ya udah getting so much better lah daripada bulan-bulan kemarin. Terima kasih telah menonton!